Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih berdialog mengenai jalan terjal untuk atasi ketimpangan di Indonesia. Kami masih bergabung bersama Pak Didik, Ekonomi Indef, dan juga sudah bergabung bersama kami melalui telekonferensi. Ada Menteri Sosial, Juliari Batubara. Pak Menteri, terima kasih untuk waktunya bersama kami sore ini di Hot Ekonomi. Apa kabar, Pak Menteri? Terima kasih. Khabar baik. Terima kasih. Pak Menteri, kerap kali Anda disibukan oleh soal Bansos karena kondisi pandemi ini dan juga serapan serta stimulus dari dana PEN. Tapi kadangkala ada yang sering dilupakan begitu, soal ketimpangan. Bagaimana Anda melihat ketimpangan ini di lapangan, Pak? Ya, saya kira soal ketimpangan ini kan tidak hanya pada saat pandemi saja ya. Ini problem yang sering dihadapi oleh emerging economies ya. Dan Indonesia kan salah satu emerging economies pada saat sebelum pandemik juga. Program atau problem ketimpangan ini kan juga merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah. Namun tentunya begitu masuk pandemik, membuat seperti kita ini kan semua global ini di-reset gitu ya. Di-reset menjadi apa namanya satu lapangan permainan yang baru gitu. Jadi tentunya yang paling utama adalah pemerintah harus konsisten. Tidak saja pada saat sebelum pandemik atau saat ke pandemik tetap menjalankan program-program baik yang berurusan dengan kesehatan, perlindungan sosial maupun pemulihan ekonomi. Yang pertama itu menurut saya harus dipastikan bahwa ekonomi kita tidak terlalu dalam mengalami kontraksi. Artinya itu yang menjadi fokus utama dari pemerintah khususnya Presiden. Dan instruksi dari Presiden sangat loud and clear kepada para pembantunya. Sehingga antara lain memastikan seluruh program yang sudah dianggarkan itu bisa direalisasikan dengan cepat. Nah sehingga anggaran negara yang saat ini mungkin salah satu instrumen yang paling diharapkan di dalam menggerakkan ekonomi, dalam menggerakkan konsumsi, ini harus benar-benar bisa memberikan impact yang terasa di market sehingga yang harus paling dijaga itu konsumsi. Domestik kita tidak terlalu mengalami penurunan yang dalam sekali. Nah sehingga itu yang menjadi agenda utama dari pemerintah. Tentunya inklusif di dalamnya adalah juga sehingga membuat ketimpangan ekonomi yang ada di masyarakat tidak terlalu dalam lagi. Jadi saya kira memang pemerintah saat ini sedang fokus untuk melakukan, melaksanakan program-program. Bukan saja program pemulihan ekonomi nasional atau PEN itu, tapi memang program-program yang sudah dianggarkan yang bisa dieksekusi tetap harus dieksekusi. Jadi PEN itu kan adalah on top of program-program yang reguler yang masih bisa kita lakukan. Jadi semeluruh menteri itu fokusnya saat ini memang kalau kita lihat di KL yang terlibat langsung di dalam pelaksanaan PEN itu tidak keseluruhan kementerian lembaga. Ada beberapa kementerian lembaga yang memang menjadi ujung tombak ya. Nah, tapi kementerian lembaga yang lain juga yang program-programnya tidak kena pemotongan misalnya, di mana program-program tersebut bisa juga membantu mengerakkan, menaikkan konsumsi, saya kira itu berita presiden sangat jelas tetap harus dijalankan. Saya kira kurang lebihnya seperti itu. Baik. Domestic demand adalah satu hal yang memang harus dikuatkan karena terkait dengan daya beli, Pak. Karena memang kan konsumsi kita adalah sebuah keuntungan sampai saat ini. Tapi kita juga punya masalah soal angka pengangguran yang misalnya kian naik, kemudian juga angka kemiskinan yang juga kian naik, akhirnya juga membuat ketimpangan di Indonesia. Ini bagaimana pemerintah menjawab persoalan ini? Saya kira itu bukan hanya masalah di Indonesia. Seluruh negara saat ini menghadapi masalah yang sama. Pengangguran naik, kemiskinan naik. Malah kayaknya lucu kalau nggak terimbas gitu ya di pengangguran atau kemiskinan karena semua indikator di seluruh negara yang ada di dunia itu tidak ada imun terhadap dua permasalahan ini ya. Karena istilahnya pandemi COVID-19 ini kan memang benar-benar melumpuhkan ekonomi dunia. Jadi tidak mungkin ada negara yang mengalami penurunan unemployment itu saya kira itu hampir tidak ada. Mungkin tidak adalah, bukan hampir tidak ada ya. Jadi ini satu masalah global. Tentunya masing-masing negara memiliki resep masing-masing yang dianggap paling sesuai dan paling mujarab. Dan Indonesia juga memiliki beberapa jurus-jurus, pemerintah memiliki beberapa jurus-jurus. Dan tentunya saat ini sedang di-roll out beberapa program-program pemulihan ekonomi. Tentunya di awal-awal pandemi ini kita semua bisa lihat bahwa fokusnya adalah di kesehatan dan social safety net. Ini terus kita lakukan, namun di paruh kedua tahun ini tidak melulu atau tidak heavy lagi ke social safety net dan kesehatan, tapi juga ditambahkan program-program pemulihan ekonomi yang lain-lainnya yang sifatnya tidak melulu cash base gitu ya. Ada yang sifatnya adalah insentif-insentif-insentif fiskal, kemudian program-program relaksasi kredit, apa namanya, diskon-diskon di listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah, seperti itu. Baik, saya mau minta tanggapan dari Pak Didik, silakan Pak Didik. Pak Menteri itu saya ingin menyampaikan sedikit berdasarkan pengalaman saya yang memantau perkembangan jini rasio yang sebenarnya tadi sudah mendiskusikan, ini tidak menunjukkan satu situasi yang sebenarnya. Nah, pengalaman-pengalaman yang lalu, apabila bansos itu disebar, bantuan tunai langsung di masyarakat, maka otomatis kesenjangan itu relatif menjadi lebih bagus, karena golongan miskin itu diberikan pendapatan yang cukup masif. Dan itu terjadi pada beberapa periode presiden, sehingga meskipun pertumbuhan ekonomi cuma pada waktu itu 3%, pada SB 6,5%, pada Jokowi 5%, maka kesenjangan tidak terlalu terpengaruh. Itu artinya bansosnya jalan, bukan karena pendapatan naik, ekonomi naik. Nah, tetapi pada saat ini saya tidak melihat bahwa bansos itu berjalan dengan bagus, dan kemudian kesenjangan masih terpengaruh di beberapa derah, terutama di kota-kota besar. Kesenjangannya itu cukup tinggi. Saya kira ini mungkin terkait dengan Presiden Marah, ketika distribusi bantuan tunai langsung, dana stimulan yang 700 seril itu tidak terdistribusi dengan baik. Dan saya memantau di DPR juga begitu, sehingga debat di DPR tentang distribusi ini cukup krusial. Saya sendiri tinggal di depok ya, saya melihat sebulan yang lalu itu, sebulan lebih yang lalu tidak ada distribusi bantuan sosial dengan bagus, dan saya hanya melihat plastik-plastik digantung di dekat mal yang tutup ya, itu diambil oleh orang-orang. Nah, itu di lapangan, kira-kira, Pak. Dan saya ingin tanya, yang 700 triliun itu sudah berapa sekarang terdistribusi? Baik. Terkait serapan anggaran Pak Menteri dan juga teguran Pak Presiden kemarin, mungkin bisa dijawab seperti apa? Saya kira begini, pandangan sah-sah saja ya, boleh-boleh saja ya. Tapi yang pasti, jadi yang sering ditangkap salah adalah bahwa di perlindungan sosial misalnya ada 203 triliun, itu sebenarnya istilahnya itu klaster perlindungan sosial. Di dalam perlindungan sosial itu tidak melulu kementerian sosial. Ada kementerian lain, seperti kartu prakerja itu juga dimasukkan ke dalam anggaran 203 triliun dari paket 695 triliun stimulus. Itu kan belum jalan. Kemudian ada bantuan langsung tunai dana desa yang juga penyerapannya masih perlu dioptimalkan. Kemudian juga ada diskon listrik 50% untuk para 50 VA sampai 900 VA. Nah, porsi kementerian sosial sendiri itu kurang lebih ada sekitar sampai akhir tahun sekitar 100, mungkin 120 triliun begitu, sampai akhir tahun. Jadi memang Presiden, saya kurang sependapat ya dengan Pak Didi yang menyampaikan bahwa penyaluran bahan sosial itu kurang baik. Karena Pak Didi kalau kurang baik mungkin kita sudah ada kerusuhan sekarang, ya kan. Apa namanya, di sana-sini kalau rakyat itu tidak dikasih makan atau perutnya lapar kita, negara kita ini pasti sangat rentan dengan social unrest. Jadi ya, saya kira kita sudah bekerja cukup optimal. Yang namanya tidak puas ya ada saja, karena rakyat kita jumlahnya kan banyak sekali. Saat ini semua orang merasa kan berhak untuk dibantu, dan itu memang wajar-wajar saja. Jadi kalau mengenai penyerapan anggaran, kementerian saya hanya bisa, hanya bisa mengatasnamakan kementerian sosial, bahwa penyerapan di kementerian sosial itu sudah 58,9%. Jadi yang angka 38% yang sering dilempar di media itu adalah penyerapan di kluster perlindungan sosial. Dari 695, di kluster perlindungan sosial itu ada 203, sekian triliun, di mana di dalamnya bukan hanya kementerian sosial. Ada juga kartu prakerja yang belum jalan, atau baru akan jalan lagi, BLTTT, kemudian ada diskon-diskon listrik. Nah, jadi memang Presiden memang ingin menggerakkan seluruh KL agar bisa bergerak. Tidak hanya misalnya kementerian kesehatan saja, atau kementerian sosial saja, sehingga seluruh kementerian juga bisa bekerja. Artinya bahkan seperti kementerian desa yang mungkin tusinya tidak untuk penyaluran bantuan sosial, terpaksa digerakkan juga, karena ada anggarannya di situ. Kemudian kementerian koordinator perekonomian yang memegang kartu prakerja juga digerakkan. Jadi ini kan semuanya memang diorkestrasi gitu loh. Artinya ada mungkin kementerian yang penyerapannya bisa cepat, ada kementerian yang belum cepat. Nah, inilah yang diminta Presiden agar lebih cepat untuk penyerapannya. Dan kalau kita lihat program-program di dalam pen yang sifatnya tidak bansos gitu ya, tidak cash-based gitu ya, itu kan memang baru akan kita gelontorkan dalam bulan-bulan sekarang ini. Seperti ada bantuan modal atau istilah Presiden bansos produktif untuk UMKM. Itu pun via kementerian UMKM. Jadi apa yang dilakukan Presiden adalah ingin menggerakkan seluruh KL supaya KL-KL ini juga memiliki load yang optimal gitu. Kalau hanya misalnya menggerakkan KL-KL tertentu, misalnya Kementerian Kesehatan saja dengan Kementerian Sosial, mungkin dengan Kementerian PUPR, ini kan tentunya kan mengakibatkan kan terlalu ada ketimpangan di dalam mesin kabinet ini. Nah, Presiden tidak ingin seperti itu. Jadi, burden-nya ini dibagi ya. Nah, keuntungan kami di Kementerian Sosial adalah memang tusi kami sudah seperti itu. Jadi, kami sudah memiliki pipeline, sudah memiliki mekanisme yang apa namanya, in place gitu loh, untuk menjalankan penyaluran bantuan sosial. Ada teman-teman di Kementerian lain, yang tusinya bukan menyalurkan bansos, namun diberikan tanggung jawab tambahan oleh Presiden untuk menyalurkan bansos. Tentunya tidak mungkin semudah kami, itu bisa kami pahami. Bukannya mereka tidak bisa kerja, tapi memang tusi mereka bukan untuk itu. Namun, karena Presiden mau men-share burden yang ada di antara KL, sehingga dibutuhkan adjustment-adjustment di KL-KL yang memang tusinya bukan untuk penyaluran bansos. Kami menyerapnya lebih cepat, ya karena memang tusi kami di situ. Sehingga kita sudah punya pipeline-nya, ibaratnya keluarga penerima manfaatnya sudah ada datanya, rekeningnya sebagian besar sudah ada. Nah, jadi ini wajar kalau kami penyerapannya lebih tinggi. Jadi, yang disampaikan Pak Dili, itu terkait juga ada program-program yang similar dengan program bansos yang memang dilakukan oleh Kementerian Lembaga yang memang kalau kondisi normal, tusinya itu bukan untuk penyaluran bansos. Nah, kenapa? Karena tetap namanya prinsip-prinsip akuntabilitas kan tetap harus kita jaga. Kita tidak mau juga satu saat terjadi hal-hal yang bermasalah dengan hukum. Namun, kita juga yakin bahwa kita harus menjalankannya dengan cepat. Jadi, angka Rp203 triliun itu memang dikelola oleh beberapa Kementerian Lembaga. Sehingga mungkin penyerapannya memang masih harus ditingkatkan. Baik. Pak Menteri, maaf saya potong. Angka Rp230 triliun lebih sudah terserap melalui Kementerian Sosial sudah lebih dari 50 persen, begitu ya Pak? Kami pastikan lagi itu. Ya, itu yang porsinya, jadi begini, Rp203 triliun itu sampai akhir tahun. Jadi, ini harus clear dulu. Bukan harus dihabiskan hari ini loh. Per hari ini, anggaran untuk kluster pelindungan sosial itu adalah Rp203,4 triliun. Sampai akhir tahun. Baik. Jadi, tidak mungkin Rp230 triliunnya kita habiskan semua hari ini kan nggak mungkin. Karena itu kan juga ibaratnya kan amo kita untuk amunisi kita sampai akhir tahun. Namun, penjatualannya apa segala macam sudah ada. Baik. Pak Menteri, sejauh ini apakah ada kendala? Gimana? Sejauh ini apakah ada kendala? Karena banyak sekali hal-hal yang berkembang di masyarakat yang mungkin tadi seperti yang Pak Menteri jelaskan, Banyak juga masyarakat yang tidak tahu kondisi, struktural, prosesnya seperti apa. Apakah saat ini masih ada kendala di Kementerian Sosial sendiri terkait data misalnya untuk penyaluran Bansos dan juga agar tidak terjadi ketimpangan? Nggak ada kendala lagi, hampir tidak ada. Jadi, gini ya. Kalau bicara ketidaktepatan segala macam, harus bicara detail. Sekarang, misalnya begini. Saya atau Kementerian Sosial memberikan bantuan ke seribu keluarga. Ada yang teribut misalnya lima keluarga. Apakah itu tidak tepat sasaran? Jadi, apa namanya, saya kira kita harus objektif juga. Satu. Yang kedua, kembali lagi tadi saya sampaikan. Bansos itu tidak 100% dari Kementerian Sosial saja. Ada juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota yang menjalankan juga. Jadi, artinya sebenarnya ini program yang sifatnya atau program Bansos ini, dari mulai pemerintah putas sampai daerah itu, saya kan sering sekali turun ke lapangan. Jadi, saya hampir tidak pernah menemukan. Ke Depok juga saya beberapa kali turun ke sana. Itu, apa namanya, yang orang protes tidak dapat lansot. Nah, permasalahannya kadangkala, anggaran yang terbatas, namun harus dijalankan, sehingga ada beberapa keluarga yang tidak terdata. Kementerian Sosial menerima data itu dari daerah. Kita tidak melakukan pendataan sendiri. Jadi, kalau daerahnya memberikan kita data seribu keluarga, di situ ada, di RW tersebut ada seribu lima ratus, ya kita kasihnya yang seribu. Nah, yang lima ratusnya ini, sebenarnya dari awal kita minta supaya di-cover oleh pemerintah daerahnya melalui APBD-nya. Oleh karena itu, Presiden juga beberapa kali memanggil kepala daerah untuk menggunakan anggarannya fokus kepada kesehatan, perlindungan sosial, dan mungkin pemulihan ekonomi di daerah tersebut. Oke, baik. Saya ke Pak Didi. Tadi Anda menyebutkan ada problem juga soal distribusi yang berkaitan misalnya untuk Bansos dan juga ketimpangan. Akhirnya akan berdampak kepada ketimpangan sosial di tanah air ini. Silakan Pak Didi. Pak Menteri yang baik, ya. Saya ingin mengatakan, saya kan pernah dua kali di parlemen, kita ini sudah termasuk negara sosialis paling besar di dunia. Karena BPJS, bantuan sosial, dan didistribusikan ke daerah, ya. Termasuk yang 700 triunyi itu, kita mendapatkan dana cukup besar yang mestinya menjadi pendorong, ya. zaman Orde Baru itu kemiskinan 80%, sekarang tinggal 10%. Itu jauh lebih besar. Anggaran nominal pada waktu itu cuma 30-40 triun. Sekarang kita punya 2.500 triun. Dan sebenarnya yang melakukan kritik terhadap distribusi itu, bukan hanya kementerian sosial, itu dari Presiden sendiri yang belak-belakan. Dan kami memantau di DPR, ini kan urusan publik, ya. Walaupun kita tidak menjabat di luar, tetapi kita kaum jendikiawan perlu memberikan kritik terhadap masalah ini, ya. Terutama distribusi, apa namanya, pada masa COVID, ya, untuk pemulihan ekonomi ini, tidak hanya untuk makan saja, bantuan sosial untuk makan, tetapi internet mereka, usaha kecil mereka, dan seterusnya. Jadi itulah yang beberapa waktu lalu itu tersebar angka hanya 1% terdistribusi, kemudian 5% terdistribusi tentu setelah Presiden marah, baru bangkit, ya. Nah ini yang kita bicarakan sejak tadi. Dan saya melakukan kritik juga, sebenarnya kalau bantuan Pak Menteri itu berjalan dengan bagus, tidak menurunkan, justru menurunkan jini rasio pengalaman zaman SBY, ya. Zaman sebelumnya, ketika bantuan sosial disebar di seluruh Indonesia, ketimpangan itu turun dalam kondisi ekonomi tumbuh rendah. Nah ini kan ketimpangan lebih tinggi, ya, menandakan bahwa ini kan angka-angka beberapa bulan yang lalu, bukan bulan-bulan terakhir ini, yang disebar BPS kan beberapa bulan yang lalu. Mestinya dalam pandangan saya, kesenjangan itu angka generasinya tidak terlalu, justru mungkin tetap atau malah lebih baik ketika bantuan sosial diturunkan. Oke. Itu benar. Baik. Oke. Pak Didik, terima kasih. Pak Menteri, silakan. Ya, saya kira nggak bisa disamakan ya. Pertama, zaman Pak Harto itu, atau zaman order baru itu, APBN kita berapa sih, ya kan? Dan GDP kita berapa sih? Jadi kalau dibandinginnya angka ke angka, saya kira sangat tidak tepat ya. Dengan saiz ekonomi kita yang sekarang sudah hampir 1 triliun dolar, dulu cuma berapa mungkin? Ya, nggak sampai 10 persennya mungkin. Jadi tentunya itu harus, apa namanya, saya kurang sependapat dengan perbandingan dulu alokasi untuk bantuan sosial berapa dan sekarang berapa. Ya, kemudian kedua, struktur ekonominya juga sudah beda. Ya, sekarang ini ekonominya sudah sangat, sangat, apa namanya, sangat terbuka, sangat open. Berbanding dulu yang masih sangat dikontrol. Baik data-data informasi pun sangat, sangat mudah didapatkan. Kita nggak tahu dulu itu angkanya betul atau tidak, kan kita nggak tahu juga, Pak Didi. Ya kan, kita kan paham. Ya, hidup di masa itu sebenarnya seperti apa sih? Ya kan, jadi saya mohon maaf kalau saya kurang, kurang sependapat dibandingkan dengan kondisi order baru ya. Baik. Yang nyatanya pasti sekarang GDP per kapita kita kan jauh lebih tinggi dibanding pada masa itu. Kemudian GDP Indonesia juga sudah masuk dalam 16 besar negara ekonomi terbesar di dunia. Baik. Yang kita bicarakan ini sekarang adalah karena ada pandemi COVID-19. Oke. Pada saat September 2019, BPS itu kemiskinan kita 9,22. Terendah sepanjang sejarah. Terendah sepanjang sejarah. Tidak pernah seperti itu. Dan saya yakin dengan angka BPS itu. Saya koreksi, penurunan kemiskinan lebih cepat dari tahun ke tahun pada masa presiden sebelumnya. Memang turun, dari zaman Svartos sampai sekarang turun. Tapi saya koreksi, penurunan zaman Jokowi sekarang lebih lambat daripada penurunan zaman sebelumnya. Berarti apa? Effort untuk menurunan kemiskinan lebih lemah. Tidak hanya turun. Jadi diskusi kita ini kan karena pandemi COVID-19. Tahan dulu Pak Didi. Silakan Pak Menteri. Iya, jadi ini kan kita bicara seakan-akan tidak ada pandemi. Padahal pandemi COVID-19 ini kan masalah yang ini kan nggak main-main. Seluruh negara yang super power, super power, powerhouse, ekonomi powerhouse, juga mengalami kontraksi yang luar biasa. Jadi kalau kita melihat, yang paling kita harus jaga kan juga antara lain kan. supaya kita tidak angka kemiskinan kita itu turun atau naik sudah pasti. kemarin kan angka dari PPS sudah keluar 9,78 kalau tidak lah. Kan itu sudah naik. Karena waktu kita sudah tidak lama lagi, saya mungkin langsung ke Pak Menteri aja untuk ingin closing statement ya. Pak Hadidik, mohon maaf. Kami sampaikan sedikit karena audionya terdengar tidak clear di sini. Pak Menteri, saya langsung saja positifnya ke depannya karena ini adalah permasalahan Indonesia never walk alone mengatasi ini. Dan juga pandemi ini juga terjadi di seluruh dunia. Bagaimana Kementerian Sosial saat ini untuk mengatasi seluruh ketimpangan di Indonesia? Ya saya kira simple ya. Artinya seluruh program yang sudah dianggarkan itu kita eksekusi saja. Dan kalau ini dilakukan, jadi kita tidak perlu pakai ilmu-ilmu yang terlalu fancy ya. Apa yang sudah dianggarkan itu ya kita habiskan. Dan kita pastikan bahwa itu akan memberikan dampak. Nah itu bukan hanya tugas Kementerian Sosial, tapi tugas pemerintah keseluruhan. Bahwa tentunya dengan anggaran yang sudah dianggarkan ini, kita bisa menghindari kemiskinan yang semakin meningkat dari sebelumnya. Saya kira itu saja fokusnya. Baik, Pak Menteri terima kasih kami terus mensupport dan juga mendukung pemerintah untuk terus mengatasi ketimpangan di Indonesia. Khususnya untuk mencegah angka kemiskinan dan juga bagaimana dana ini, dana bantuan sosial ini juga bisa sampai ke rakyat hingga lapisan terbawah. Pak Menteri terima kasih untuk waktunya. Dan juga Pak Didik terima kasih juga untuk waktunya bersama kami dalam Hot Economy. Pemirsa sampai di sini, kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi at berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan juga Instagram. Saya Poppy Zaidra, terima kasih, sampai jumpa.